Halo, kemarin saya menonton tutorial membuat domko dari kain perca, yang menurut saya bentuknya lucu ya. Lalu saya coba membuat versi racutnya, ini seperti ini jadinya, apa ini ya, kakak mungkin ya. Nah, ini saya beri gantungan kunci juga, supaya bisa untuk simpan uang parkir. Benangnya saya akan pakai polycherry, ini hooknya nomor 3 atau 4 ya. Selain benang, kita butuh red slating dan kepala rite ya. Red slatingnya ini, pilih yang warnanya kontras ya, supaya kelihatan kontras dengan warna benangnya. Selain itu, kita butuh benang jahit untuk memasang red slatingnya. Benang jahitnya ini yang sesuai warna benangnya ya tentunya. Dan jarum jahit, juga jarum tapestry. Dan untuk matanya, yang ini saya memakai benang hitam, tapi bisa juga memakai kancing atau mata tempel seperti ini ya. Kita mulai ya. Jahit 27 Ini 27 ya, lalu dilompati 1, lompati chain yang paling dekat hook. Kita buat SC26 ya, mulai dari yang kedua ini. SC26 ya. Kita buat SC27 ya. Kita buat SC27 ya. sampai akhir lalu chain 1 balik lalu sc26 lagi begitu terus ya, bolak balik sampai ada 40 row 40 row sc 26 nya ya, dilanjut ya bisa ya 40 row, hanya sc bolak balik jadi 39 row lagi dilanjut ya ini sudah 40 row ya cara menghitung ulang row nya ini seperti ini ya jadi 1 garis ini ini adalah 2 row ya jadi kita kan tadi bolak balik ya ini jadi 2 row 4 row 6 row begitu ya panjangnya sekitar 13 cm kemudian dilipat seperti ini lalu kita sambung sini chain lalu disambung dengan sc semua loop masuk ya loop nya masuk ke semua loop terus ya oke sampai ujung dimatikan lalu bisa dipotong benang ini ujung-ujung benangnya dirapikan ya karena kita tidak akan memberi inner supaya dalamnya rapi ini lalu sebelah sini kita tambah di tengah lompati 5 stitch 1, 2, 3, 4, 5 kita sisipkan di sini chain lalu sc 16 ya supaya tersisa 5 juga di sebelah sini 1 2 16 ya seharusnya sisa 5 juga 1, 2, 3, 4, 5 benar ya lalu chain balik sc lagi ya 4 row lagi jadi supaya nanti sama kalau dilipat dilanjut ya sampai 5 ada 5 row seperti ini ya ini sudah 5 row lalu kita sambung seperti ini seperti ini seperti ini nantinya seperti perahu ya ini disambung selamat menikten ya selamat menikten ya selamat menikten ya selamat menikmati dan disembunyikan lagi ya ujungnya seperti tadi sebelah sini juga ya disambung nah ini ya seperti ini hasilnya lalu dibalik kemudian tepinya dirapikan dengan SJ boleh mulai dari mana saja ya ini hanya untuk merapikan SJ memutar agar lebih rapi saja dilanjut ya ini sepanjang tepiannya setelah memutar lalu di slip stitch ya disambung nah ini lalu dirapikan ini juga disembunyikan ya ujung benangnya nah ini sudah jadi kita tinggal memasang red slating dan matanya seperti ini ya jadi kita tentukan lipatannya dulu pastikan lipatannya lipatannya lurus ya ini sudah saya beri penanda ya pas lipatannya untuk memudahkan memasang red slatingnya seperti ini lalu kita bisa mulai mengjahit red slatingnya jangan mulai pas lipatan ya agak maju satu atau dua ya di lompati supaya nanti lipatannya lebih bagus jadi kita lompati dilanjut ya bisa ya hanya dijahit saja seperti ini ya sudah saya pasang gantungan kunci juga ini bagian ininya bisa dijahit juga ya supaya lebih rapi ya jadi tidak hanya bagian yang menempel di sini tapi bagian ini supaya lebih rapi saja juga sekarang tinggal memberi mata ya matanya bisa pakai ini mata tempelan atau kancing kecil ini juga bisa seperti ini saya akan pakai ini ya yang mudah selamat menikmati nah seperti ini ya bila tidak ada kancing dan mata tempel bisa pakai benang ini seperti yang saya buat ini ya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih